Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke podcast kisah rahasia di balik kematian Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Ada seorang yang miskin Sangat miskin Meninggal dunia di sebuah desa di wilayah Basrah, Irak Istrinya tidak mendapati seorang pun yang mau membawa jenazah suaminya ke kuburan Karena semasa hidup suaminya sering berbuat jahat Wanita malang itu memanggil beberapa orang untuk menyembayangkan jenazah suaminya Tetapi mereka juga ingin melakukannya Akhirnya ia membawa sendiri mayat suaminya ke padang pasir untuk dikuburkan di sana Di atas sebuah bukit tidak jauh dari tempat tersebut Tinggallah seorang alim besar yang terkenal zuhud Wanita malang tadi melihat sang alim seakan-akan sedang menunggu jenazah suaminya Dan kemudian turun dari tempatnya untuk menyembayangkan jenazah yang telah dikuburkan tersebut Tak pelak kabar bahwa sang alim zuhud telah menyembayangkan jenazah ulang jahat itu dengan cepat Tersirah ke seluruh pelosok kota Warga kota pun keluar untuk ikut menyelatkannya Meskipun mereka heran atas apa yang dilakukan si ulama tersebut Setelah di desa alasannya si alim akhirnya menjelaskan Dalam mimpi aku disuruh untuk pergi ke sebuah tempat yang di sana aku akan melihat jenazah seorang laki yang hanya ditunggu oleh istrinya saja Dan aku disuruh untuk menyembayangkan karena dosanya telah diampuni oleh Allah SWT Jawaban si alim justru semakin membuat warga heran Lalu si alim istri orang yang meninggal tersebut dan ditanya tentang perilaku mendiang suaminya Wanita itu menjawab dengan jujur Seperti yang sudah kalian ketahui Sepanjang hari mendiang suamiku menghabiskan banyak waktunya di warung minuman untuk mampu-mampukan Orang alim bertanya lagi Coba ingat baik-baik apakah kamu mengetahui amal kebaikan yang biasa dilakukan mendiang suamimu Wanita tersebut menjawab Ya ada tiga hal yang saya ketahui Pertama setelah mabuk semalaman biasanya ia sadar menjelang waktu subuh Ia lalu bergegas mengganti pakaian lalu berwudhu dan ikut sholat berjamaah Namun ia kembali lagi ke warung minuman dan bergelimbang dalam rusak Kedua Ketika hari rumahnya selalu diletangi oleh satu atau dua anak yatim Kebaikannya terhadap mereka melebihi kebaikannya terhadap anak-anaknya sendiri Ia sangat sayang kepada anak-anak yatim tersebut Ketika di kegelapan malam Saat sedang mabuk ia biasanya sadar lalu menangis Saya berkata Ya Allah Di sudut neraka Manakah engkau akan mencampakkan manusia kotor seperti aku Orang alim tadi lalu melanjutkan pengimbaraannya Dengan persoalan yang selama ini menghantui pikirannya Kini telah menjadi jelas sahabat Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selalu memandang baik kepada orang lain Sekalipun kepada penaku maksiat Pandanglah dengan pandangan rahmat Ingkari kemaksiatannya Berbaik sangkalah kepada orangnya Habibana Ahmad bin Novel bin Salim bin Jin Dan berkata di dalam tausiahnya Siapa yang tahu di balik tembok ini Sambil beliau menunjuk tembok yang ada di belakang beliau Maksud beliau berapa banyak kita lihat di depan kita Orang-orang yang secara kasat mata Mereka melakukan kemaksiatan Namun apakah kita tahu setelahnya dia kemana Apakah kita tahu ternyata orang itu ketika masuk rumah dan masuk kamar Dia selalu menangis Sejadi-jadinya dengan apa yang dilakukannya Kemudian dia bertawabat kepada Allah Dan Allah menerima tawabatnya Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi ahli taubat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sekian terima kasih Selamat menikmati Terima kasih